ketemu lagi dengan ala dapur nurcik rompis salam sehat buat teman-teman semua ya dan waktu belanda setengah satu kurang sepuluh menit saya upload video halo either in netherland huyumeda dan sekarang saya lagi ingin bikin resep ini tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe ya like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses saya lebih semangat ya mau bagikan resep buat teman-teman semua oke sekarang lihat dulu deh resepnya bahan-bahannya cuma sedikit ya cuma simple juga ini teman-teman ini bahan-bahannya ya oke ini satu butir kuning telur ya saya pakai ada timbang 66 dan saya mau tambah ini gula halus ya gula halus 50 gram ya dan saya tambah ini vanila seperempat sendok teh ya vanila bubut dan kita aduk dulu rata ya dan saya tambah butter atau margarin atau mentega juga boleh 60 gram saya masukkan juga dan kita aduk rata ya seperti ini simple loh ini jendela ya teman-teman dan kita tambah ini tepung terigu ini satu sendok makan seperti ini sendok makan kecil ya jadi tiga sendok makan dan saya mau masukkan aja semua dan kita aduk rata ya teman-teman ini saya belinya sudah sudah jadi ya sudah tepung seperti ini ini mince netherland kalau di netherland ini di swallen alberten ada ya serpok dan saya mau tambah ini ini kelapa ini sudah halus ya dan saya mau tambah ini tepung kelapa ya sedikit-sedikit terus di aduk ini 160 gram ya seperti ini kalau sudah rata kita tambah lagi dan kita aduk teman-teman ini saya tambah lagi dan kita pakai spatula aja diaduk sampai tercampur rata ya dan saya masukkan semua aja dan aduk aja sampai tercampur rata ya teman-teman ini jadi kalau teman-teman mau pakai ini pakai telur besar ya seperti ini ya adonannya oke sudah ini teman-teman ini kita harus kasih padat ya seperti ini pakai leper aja ditekan-tekan seperti ini kalau teman-teman belum ada begini ini sendok ini bisa aja bikin bulat-bulat aja ya oke seperti ini dan seperti ini ya kita mesti tekan ya seperti ini dan seperti ini ini biasa kalau sendok plastik dia cepat keluar ya tapi kalau sendok begini begini aja dan kita taruh seperti ini ya oke teman-teman harus ditekan-tekan ya kasih dia padat seperti ini ya oke baru kita kasih keluar seperti ini kalau dia padat dia tidak mau itu ini ya ya seperti ini oke teman-teman ini dia sudah seperti ini dan saya waktu proses ini saya sudah panaskan oven ya oven saya saya mau pakai 140 oke dan kita mau lihat kita mau oven ini sekitar 20 atau 25 menit ya teman-teman ini dia resepnya sudah selesai ini teman-teman kalau teman-teman suka bikin banyak berarti tambah aja ya 2 resep atau 3 resep ya dan ini enak loh teman-teman cemilannya teman-teman ini saya sudah oven 30 menit suhu oven 40 40 derajat ya dan sesuai oven masing-masing ya teman-teman ini seperti ini ya lihat bawahnya seperti ini ya ini nanti karena masih panas ya jadi dia enak sekali loh teman-teman tapi kalau teman-teman utar di toples harus kasih dingin baru utar di toples ya enak nyami-nyami teman buat minum kopi enak kan tapi kalau bagi teman-teman kalau mungkin agak mahal ya kalau mau beli begini bisa juga dibikin beli ambil kelapa cukur diparut terus disangrai ya disangrai kasih itu baru di blender saya ini cari simple aja ya karena di Belandan ada kan susah mau cari-cari kelapa cukur nyami-nyami enak mantap rasanya enak sekali loh teman-teman kalau dia dingin dia mau agak bah crispy sedikit ya mungkin saya baru ini coba resep ini teman-teman enak deh mantap enak sekali loh teman-teman kalau buat saya itu gula pas ya tapi kalau teman-teman suka makan manis ini juga sudah manis bisa juga tambah satu sendok makan tapi resepnya seperti ini ya teman-teman oke mantap teman-teman jembilan simple ya gak susah lagi bikinnya cuma harus kalau ada di sendok mesti tekan-tekan tapi kalau teman-teman belum ada sendok begini bisa aja dia di remes-remes seperti ini di remes terus di tekan-tekan ya baru begini ya baru tadi baki oven oke teman-teman saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah support saya lada purnur cekorompis terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain either in either land thank you well talk soon bye mantap deh cemilannya kita mau rufanya ini cookies kelapa menado ya enak ini kalau orang-orang dari Jakarta dari luar menado mereka suka cookies ini mereka beli ya di ini di toko-toko banyak jual toko menado ada itu khas menado ya enak ini di menado banyak sekali ya tapi kalau teman-teman suka manis bisa tambah satu sendok aja ya gulanya oke